Assalamualaikum sobat diskus semua kali ini kita mau sharing untuk pemasangan housing filter untuk racing racing tank diskus kali ini kita cukup siapkan 3 housing dulu housing ini saya pakai dari merek nanotech karena ya kayaknya nih bahannya lumayan bagus lumayan tebel sepertinya gak gampang pecah kayak yang racing yang ada kan yang 45 ribon ini 3 penyaringan dulu kita sementara pakai sediment filter 0,1 mikron sama CTO carbon block harusnya nanti kalau bagus mau bagus sih dari sediment terus granular CTO granular karbon aktifnya ya baru CTO carbon block buat nyaring klorinya ada dua tahap jadinya lebih bagus nah nanti-nanti kalau air racing gak perlu lama lagi karena klorinya udah paling kesaring harusnya udah kesaring ya 80-90% jadi untuk air racing sendiri hanya untuk menambah debit oxygen aja materialnya udah lumayan solid tebel gak gampang pecah nih kayaknya tutupnya juga oke nih materialnya bahannya juga betul gak gak gampang sepertinya di beli ini karena nanya-nanya dulu sih informasi dari tukang-tukang isi air ulang nah ini karbon bloknya seperti ini karton blok ini fungsinya untuk menetralisasi rasa bau dari klorin itu sendiri ya nah filternya saya pakai 0,1 mikron tujuannya untuk mencari ini jet-jet nah yang berbahaya oke nanti kita bikin seperti skema ini ya karena pakai pd-am takut gak kuat kita kasih sadangan pompa pendorong dari bawah nanti rangkap tiga seperti itu kita siapin kenis sok drat stop keren sama pipa-pipanya teman let's check out nah ini kita udah paralel koneksi dari keran utama nah kita pasang tutup-tutupnya dulu nih untuk itu kita mounting dulu nanti kita mounting di bracket tutupnya dulu sama bracketnya kalau housingnya sama belakangan nah kita nanti pasang double navel dulu karena belinya gak sepaket ya saya beli kosongan jadi bahan-bahan seperti double navel kenis dan sebagainya ini kita beli sendiri di toko bangunan teman-teman boleh kalau ompamanya beli paketan harganya selisih dikit ya lumayan lah daripada seombamanya males nyari di toko bangunan dan gak tau ukurannya 3 per 4 atau setengah atau nama nama partnya apa seperti kayak gini shock dread atau double navel atau shield tape stop dan gak tau namanya mending teman-teman bisa beli yang paketan nah setelah kita pasang pipa dari pompa pendorong nah kita coba ukur ketinggian yang kita inginkan kita mau pasang seberapa tinggi lalu kita potong nah untuk instalasi ini tip lagi buat teman-teman potongnya enakan pakai gunting pipa jaman dulu kita masih pakai ini kan gergaji besi yang halus itu menyisakan serbu dan harus di bersih-bersihin mulu jadi lama kalau ini tinggal potong nggak ada sisa potongan nah setelah kita ukur ketinggiannya tadi kita pasang bracketnya untuk memonting ini untuk memonting tutup housingnya dulu tadi kita pasang di tembok karena kita pengen masangnya agak tinggi nih supaya tujuannya nanti kalau nyopot housingnya gampang bisa aja sih ditaruh di bawah cuman kurang praktis kalau untuk ganti-ganti housingnya agak ribet teman-teman jadi spare antara tinggian ini kalau kita nyopot housingnya itu biar lebih gampang jangan terlalu mepet ke bawah juga nanti kalau mau ganti filternya kalau udah kotor nanti susah kalau kita taruhnya mentok bawah atau ditaruh di bawah caranya enggak begitu susah nanti urutannya yang bener ini ya dari sedimen filter carbon block terakhir karena saya ngetes ini buru-buru masanya kebalik harusnya nanti yang carbon block yang hitam itu yang terakhir sedimen dulu sebelum dipakai kita cuci dulu kita bilas sampai bening setelah bening baru nanti bisa kita pakai nah biasanya kan kalau kita endapin air PDAM ini setelah 12 jam atau 24 jam akan muncul serbu-serbu putih di endapan di dasar tank nah itulah biasanya yang menyebabkan bau klorin atau zat kapur dan sebagainya itu biasanya di endapan itu sih kadang dia nempel di permukaan kaca atau kalau taruh di ember waktu kita gosok embernya pakai tangan serbu-serbu putih itu yang endapan klorin sama kapuritnya itu nah setelah pakai ini saya udah coba 24 jam untuk ngendapin udah gak ada endapan di dasar itu udah hampir gak ada deh lumayan lah jadi posin ini cocoknya buat teman-teman yang mau racing pakai air PDAM jadi kita kalau pas lagi butuh water change banyak 50% lebih itu kan tandun kita kalau gak gede nah susah kalau pakai wishing ini kita ngendapinya gak perlu lama bisa kita water change 50% sampai 70% oke ini airnya sudah penting posisi karbonya sudah kita urutkan nanti itu mau kita sambungkan ke depan tank tandun ke depan nah ini cadangan ke depan kita nanti pengennya mau siapin tank tandun untuk indukan cuman kalau indukan pakai air pump sih kurang cocok ya nanti tujuannya ke depan kita mau planning untuk pasang mesin ro nanti filternya udah kita saring disini dulu nanti ujungnya baru kita sambungkan ke mesin ro nya ke indukan jadi kinerja ro nya udah lumayan berkurang karena udah disaring duluan oleh 3 filter itu tunggu ke depan projectnya sekian terima kasih